Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Rudy Ruang Dunia Channelnya pendidikan kita Kali ini kita akan membahas tentang Pengertian dan syarat interaksi Perhatikan contoh berikut ini Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan Antara orang perorangan Antara kelompok manusia Maupun antara orang perorangan Dan kelompok manusia di masyarakat Dalam interaksi sosial Hubungan yang terjadi itu harus dilakukan Secara timbal balik oleh kedua belah pihak Artinya kedua belah pihak itu Harus saling merespon Proses interaksi sosial akan terjadi Apabila diantara pihak yang berinteraksi Melakukan syarat interaksi sosial Apa syaratnya? Yaitu kontak sosial dan komunikasi Kontak sosial secara arfiah Dapat dikatakan itu menyentuh Biasa secara langsung, fisik Maupun tidak langsung atau tanggapan atas tindakan Misalnya seseorang menelpon Lalu telepon sebut diangkat oleh penerima Sementara komunikasi Yalah tapsiran atau perasaan tapsiran Adap dilaku orang lain Atau perasaan-perasaan Yang ingin disampaikan kepada orang lain Ketika syarat ini terjadi Dan saling merespon antara satu sama lain Maka terjadilah proses interaksi sosial Ada pun faktor yang mempengaruhi interaksi sosial Yang pertama adalah faktor imitasi Yaitu proses seseorang mencontoh orang lain Atau kelompok Contohnya Seorang anak perempuan itu bermain Memasak-masakan Kenapa? Karena dia sering melihat ibunya memasak Contoh berikutnya Anak laki-laki memperbaiki sepeda Karena meniru ayahnya Saat melihat dia itu Melihat ayahnya memperbaiki sepeda motor Yang kedua adalah faktor sugesti Yaitu pengaruh yang menggerakkan hati seseorang Contohnya seorang remaja atau gadis Yang membeli body lotion Karena ingin memiliki kulit yang putih Seperti model iklan dalam body lotion tersebut Diikutnya misalkan pasien yang sakit Akan cepat sembuh Salah satunya karena rasa sugesti pada dokter Yang merawatnya Yang ketiga faktor identifikasi Yaitu kecenderungan menjadi sama Atau berusaha menjadi sama dengan orang lain Contohnya misalkan Seorang yang mengidolakan pemain sepak bola Maka dia akan memakai pakaian atau aksesoris Yang sama dengan idolanya Yang keempat faktor simpati Merupakan kemampuan untuk merasakan diri Seolah-olah dalam keadaan orang lain Dan ikut merasakan apa yang dilakukan Apa yang dialami Atau apa yang diderita oleh orang lain tersebut Contohnya misalkan Ketika tetangga kita tertimpa musibah Maka kita akan ikut merasakan Keselihannya Dan kita berusaha untuk membantunya Atau ketika teman kita ulang tahun Kita memberikan ucapan selamat Kepada teman kita itu Boleh ketahui bahwa tindakan manusia itu Tidak semuanya Termasuk interaksi sosial Suatu tindakan manusia dikatakan Interaksi sosial apabila memberi ciri-ciri Apa ciri-cirinya Ciri-ciri interaksi sosial Yang pertama jumlah pelakunya itu lebih dari seorang Biasanya dua atau lebih Yang kedua berlangsung secara timbal balik Ketiga adanya komunikasi antar pelaku Dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati Dan yang keempat adanya suatu tujuan Interaksi sosial tidak dapat terpisahkan pada diri seseorang manusia Manusia disebut makhluk sosial Karena ia memiliki gerega wisnis Yaitu suatu naluri untuk hidup dengan orang-orang lain Berlangsungnya suatu interaksi Dibatasi oleh aturan yang mengatur manusia Agar interaksi dapat berjalan dengan baik di lingkungan masyarakat Ada tiga jenis aturan Yaitu aturan mengenai Ruang Waktu Dan gerak atau sikap tubuh Aturan mengenai ruang Maksudnya adalah Dimana interaksi sosial tersebut terjadi Soal waktu Artinya Kapan interaksi itu terjadi Cara interaksi zaman dulu dengan sekarang kan beda Beda cara dan beda aturannya Aturan mengenai gerak dan sikap tubuh Maksudnya adalah Ketika dalam berinteraksi dengan orang lain Kita atau orang lain itu Harus dapat membaca pikiran dan tindakan yang dilakukan Mengapa? Karena setiap gerakan kita itu memiliki makna tertentu Seperti menganggukkan kepala Atau mengacungkan jempol Mengangkat bahu dan lain sebagainya Baik sampai disini saja dulu materinya Tentang pengertian dan syarat interaksi Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekarang waktunya kita untuk evaluasi Silahkan untuk dikerjakan Dan disampaikan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan Terima kasih Jangan lupa untuk di like, di subscribe Berikan komentar dan bagikan video ini jika bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih